Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Oke teman-teman, di video kali ini Aku akan berbagi informasi Tentang satu aplikasi Yang bisa ngecek Keadaan handphone kita Nah, maksudnya gini Ini berguna banget Buat ngecek keadaan handphone kita Touchscreen-nya error enggak Terus LCD-nya error atau enggak Terus juga Semua deh, ada di aplikasi ini Nah, kita langsung aja yuk Di aplikasi yang namanya Testy Ini loh teman-teman Aplikasi ini Tuh liat Yang Udah banyak ulasannya, tapi disini Lumayan juga nih Yang pakai Terus juga bintangnya 4,9 Ini aku udah install Ini teman-teman silahkan install Langsung buka aja ya Nah, ini keadaan handphone akunnya Teman-teman Networknya RAMnya Storage-nya Terus Nah, di bagian bawah sini Ini ada dashboard Nah, dashboard itu yang tadi ini ya Teman-teman Yang bagian depan Terus Yang kedua Sini ada test Nah, ini Ada screen Ada multi-touch Pointer Touchscreen Network GPS Audio Dan lain-lain Nah, kita bisa ngecek Screen kita tuh Masih normal atau enggak Multi-touchnya Pointernya Touchscreennya Dan lain-lain Nah, disini juga Ada tools Tuh Ada tools Ada voice recorder Screen recorder Kompas Stopwatch Ini pokoknya Aplikasi ini tuh Bisa ngecek Keadaan handphone Yang lagi kita pakai Jadi, aplikasi ini juga Berguna buat teman-teman Yang mau beli handphone Second misalnya Nah, gimana sih Cara ngeceknya gitu kan Kalau keadaan Apa Kalau kaset mata aja Mungkin baik-baik aja Tapi, benernya nih Touchscreennya masih bagus Kan nih gitu ya Nah, ini bisa dicek Pakai aplikasi ini Teman-teman Nah, kita coba ya Kita coba di screen aja ya Teman-teman Kita klik yang bagian screen ya Teman-teman Oke Nah, kalau misalnya Handphone Yang Screennya masih Baik ya Itu warnanya ada Empat Ya Merah, hijau, biru, dan hitam Warna jelas ya Merah Ini Kita klik Bagian sininya Nah Hijau Biru Hitam Merah Hijau Biru Hitam Kalau Handphone yang Screennya udah LCD-nya yang udah Kurang bagus Atau bermasalah Nanti Warna yang muncul Bukan merah Bukan hijau Bukan biru Bukan hitam Biasanya Apa Merah Dia jadi keunguan Hijau Atau gak jadi Keabu-abuan Atau keunguan Pokoknya Bukan warna yang jelas Bukan merah Hijau Biru Dan hitam Jadi kayak Warna campuran Nah itu Berarti Screennya Bermasalah Teman-teman Terus Kita Cek Nah Tadi kita udah Ngecek Screen Teman-teman Sekali lagi Kalau Screennya Bermasalah Itu Warna yang muncul Bukan warna yang jelas Teman-teman Bisa Jadi keunguan Atau keabu-abuan Atau ada garis-garis Seperti itu Teman-teman Nah Ini handphone yang aku pakai Kebetulan Alhamdulillah Masih Dalam keadaan Normal ya Teman-teman Teman-teman semua Bisa ngecek nih Screennya masih Tidak Jadi kadang Kalau misalnya Kita service Handphone ya Kalau kita awam banget Yang rusak Misalnya Touch screennya Ternyata Orang servisnya bilang Oh ini LCDnya Kena nih Kita kan Nggak ngerti ya Nanti akhirnya Diganti Sepaket Seset Sesetnya itu Mahal Teman-teman Padahal Kalau Screennya aja Maksudnya Touchscreennya aja Itu Nggak semahal Full set Gitu Jadi kita juga Mesti tahu ya Supaya kita Nggak dikibulin Nah Oke Selanjutnya Disini juga ada Cara buat ngecek Touchscreennya ya Touchscreen Layar sentuh Nah Ini Kalau Yang masih normal Ya Yang masih normal Kita Gerakan tangan kita ya Ini ya teman-teman Ini Dia jadi berwarna Nah Jadi berwarna ya teman-teman Terus Terakhir Nah Misalnya Puken pinggir-pinggir Nah Ini masih aman ya teman-teman Kalau Nggak aman Dia jadi Kayak Ya Nggak sensitif lagi Gitu Nah Berarti ini Bermasalah nih Jadi Kalau Mau beli Handphone second Gitu kan Bisa di cek Pake ini nih Teman-teman Berguna banget Begitu Sudah ya teman-teman Oke Selanjutnya Disini ada Multi touch Nah Touch To start Counting Ini Aku tempelin 5 jari Ya Nah ini Nah Masih Masih berfungsi ya teman-teman Aku tempelin 6 jari Dia Hitungnya 6 Jadi Kedetek sama dia Gitu lah teman-teman Jadi masih Normal Gitu Nah disini juga ada Networknya Disini ada device infonya Ya teman-teman Nah Brandnya apa Modelnya ini apa Ya kan Terus hardwarenya apa Gitu-gitu Segala macemnya Resolusinya Kameranya berapa megapiksel Kayak gitu Gitu Nah disini ada Storage-nya Ada storage-nya Ada CPU Ada display Tuh Ini Sudah jelas ya Dijelasin disini Tuh orangnya Sekian Ini udah full Terus CPU-nya CPU-nya Tuh Terus display-nya Baterainya Ya Tuh Kesehatannya Masih good Ya teman-teman Operatornya Nah ini bener-bener Di Di Apa Dijelasin Semua keadaan Handphone Yang kita Tersini Handphone kita Oke teman-teman Mudah-mudahan Video ini bisa Bermanfaat ya teman-teman Buat yang Lajari Handphone-nya Dan Yang udah lama Pake handphone Silahkan nih Dicoba Untuk Menceknya Terutama sih Yang Screen sama Touchscreen-nya Ya teman-teman Yang Kita selalu Pake Gitu Oke Segitu dulu Videonya Thanks for watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax